Saya baru punya rencana sama teman-teman ala Zivi untuk memangangkan sejarah yang terlupakan di negeri ini karena banyak ini sejarah yang terzolim di negeri kita ini salah satunya itu di Aceh, Cudnya Adin itu syahidah, pejuang perempuan dari negeri Serambi Mekah itu saya datang ke Aceh itu melihat langsung gambar beliau itu pakai kerudung panjang istri kedua dari Tengku Umar lihat, tapi yang ada apa? malah dibuat itu terbuka auratnya dengan kondik di belakang kayak mau tari saman itu lihat, ini kan kezoliman jangan dibiarkan belum lagi pejuang-pejuang pelaut wanita yang dilupakan yang pernah ada di sana itu si Singamang Raja dia seorang muslim jadi kafir katanya itu sampai di timur sana ada Ahmad Lusi itu ulama dari Yaman siapa dia? diganti nama jadi Thomas Matulesi jadi Patimura, Kristen lagi agamanya itu ulama hebat itu banyak yang lainnya, banyak sekali kita lupa di Muhammadiyah ada manusia mulia murid dari K.H. Ahmad Dahlan seorang jenderal penghapal Quran siapa namanya? Jenderal Sudirman kita lupa Hadratus Tseh Asim Asari punya murid yang mulia yang namanya K.H. Nur Ali yang mengusir Belanda antara kerawang Bekasi kita betul-betul gak sadar itu dulu ulama-ulama hebat berjuang mempertontonkan bagaimana menaklukkan dunia dengan syariat kita gak paham dibikin sejarah kabur sudah kita lupa ayat sudah mengatakan bahwa negeri yang dijanjikan datang dengan sahabat yang kita buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati